Intro Waalaikumsalam Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sakdunyo Ada yang bisa di Banting Mbak Mas mau nanya Soal visa ya ngga mas Kan lho kan finish nih Ceritanya Ajeng medal tuh Dua minggu sebelumnya Tanggal finish Karena kan Majikan aku kasih Waktu Nggak renew itu satu bulan Itu ngomongin dadaan loh mas Nah kini kan Terus aku nih juga bingung nih cari Majikan terus Pikirku aku mau keluar dua minggu sebelumnya Katanya udah dinyatakan finish Aku setelah ngomong ke majikan Majikan tuh ngomong Lho kenapa kamu harus keluar Dua minggu sebelum Visamu entek Kan kamu kerja di kontrak itu kan Pas tanggal tujuh itu kamu Keluar di majikan Dia bilang gitu Nah aku cuman ngasih jelasan Sebenernya kan aku dua minggu sebelumnya itu Udah dinyatakan bisa keluar loh mem Kenapa aku nggak diizinin Kenapa harus sampai tanggal tujuh Aku Dia tetap pengen ngotok Nggak mau ini mas Nggak mau Ngasih keluar tanggal dua satu Akhirnya dia Masih Dikira saya ini Ngebohongin dia Dianya itu Telepon ke imigrasi Mau memastikan Aku tuh sebenernya tanggal dua satu tuh Boleh keluar apa nggak Karena dia tanda tangannya itu cuman Sampai tanggal tujuh Nggak ada tanda tangan tanggal dua satu tuh Finish gitu Nah terus solusinya pia mas Kalau seandainya aku Nggak mau sampai tanggal tujuh Harus keluar tanggal dua satu Maunya aku tuh Cara ini gimana gitu loh Sampai finishnya tanggal tujuh kan Bukan tanggal dua satu kan Halo Halo Sampai finishnya tanggal tujuh kan Ditertera divisa sammen Finishnya tanggal tujuh Nggak Kenapa kalau disuruh sampai tanggal dua satu Ya nggak bisa Itu 12 hari Kecuali dia nge-extend Nah pertanyaan saya gini Kalau sammen mau minta dua Sammen kan finish tuh Sudah dibayar belum Apa cuti dua minggu Saya finish itu Mau cari majikan mas Iya saya tanya dulu Di majikan itu Cuti Liburan sammen cuti yang berbayar itu Sudah diberikan apa belum Belum Nah kalau belum itu bisa buat alasan Untuk tanggal tujuh Sebelum tanggal tujuh Dua minggu dari tanggal tujuh Karena Kamu milih Bayarin duit Apa milih Nggak kerja Kalau nggak kerja Ya aku sebelum Ditarik mundur 14 hari Dari tanggal tujuh Itu tanggal berapa Nah itu sammen keluar Karena Sammen nggak mau di Nggak mau kerja Maksudnya Saya nggak mau dibayar duit Saya mau dibayar sebagai libur Makanya saya keluar Satu itu Ya kan Kalau sammen mau keluar Yang kedua Sammen bisa cari majikan Tanpa harus Sekali lagi Tanpa harus Nunggu setelah sammen selesai Kerja di majikan itu Dari mulai sekarang pun Sammen Tujuh apa yang habis Tujuh Maret Atau tujuh Februari Atau tujuh 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 Maret Tujuh Maret Sammen dari sekarang Sudah bisa cari majikan Nggak harus sammen Keluar dari majikan itu Terus baru cari majikan Nggak Sampai dari sekarang Sudah bisa keluar majikan Begitu keluar sammen Dari majikan Wis ditampani Dengan majikan baru Oh Oke Nah ini mas Karena Ya saya pikir Tau Aku ngambil Dua minggu Sebelum Finish Kan aku Takutnya Nggak bisa dapat majikan Nah Karena Itu aku minta keluar Gitu kan Nah terus Dianya tetap Nggak mau kasih aku Waktu ruang Untuk cari majikan Dia itu cuman maunya Ya kamu ikut aku kontak Sekian abis Ya kamu keluar sekian Gitu loh mas Intinya dia ngotot disitu Emang ya ada hak dia Sampai tanggal 7 Aku kerja sama dia Emang tanggal 7 Gitu loh mas Tapi dia nggak terima Kalau aku minta keluar Tanggal 21 Gitu loh Oke Sammen Ibaratnya kan Bingung gitu kan Maksudnya bingung Nek aku ngkometu Aku oleh majikan Nggak Cari majikan sammen Di dalam rumah majikan Itu loh bisa Bisa dipahami nggak Ya Hari Hari Gini dengerin saya ngomong Kalau cuman cari majikan Sammen itu rekodnya finish Mbak Wah ke wong royokan Bahkan aku sekarang Juga punya kerjaan Kalau Kalau sammen mau Jadi Jaga mbak 1 Umur 92 Mbaknya masih sehat Ada di mongkok Jadi Cari majikan itu Nggak harus sammen Keluar dari rumah situ Gitu loh Sammen duduk malis Cari lowongan-lowongan itu Telepon interview Hari libur Sammen keluar Ketemu janjian Ngobrol Interview Juga kelar Jadi Yang sammen Bingungkan itu Apa Kenapa harus pusing Dengan harus keluar Nggak mau Di tanggal 7 Maunya Beberapa hari Nah ini makanya Untuk Satu langkah Jadi ini Persoalannya sammen Saya punya Beberapa solusi Yang pertama Sammen nggak mau Cuti Itu diganti uang Sammen keluar 14 hari Sebelum tanggal 7 Satu Itu Sampai Sammen hidup di luar Modal sendiri Semuanya sendiri Itu Kalau sammen Mau tetap keluar Di tanggal 7 Sammen bisa Telepon Cari majikan Dan Terserah sampean Cari majikan itu Hari minggu Sammen libur Juga keluar Ke agensi Juga bisa Cari majikan Tapi kalau sammen Mau online Juga bisa Gitu loh Terus Apa yang menjadi Persoalan sampean Kenapa Sampean nggak mau Sampai di finish Itu Gitu loh Yang menjadi Persoalan apa Gitu loh Soalnya gini mas Om Boku ini kan Semakin ini Kayak semakin Mafan Terus sekarang Terus dia juga Punya niat Nggak kasih aku Space buat Cari majikan Gitu Karena dia itu Pokoknya Aku nggak mau tahu Kamu dapat majikan Atau nggak dapat majikan Aku udah ikut 6 tahun sama dia Tapi dia juga Nggak bisa ngerti Sama aku mas Kan Dia kasih aku Bilang Aku nggak rinyu kamu loh Itu dalam waktu 3 hari setelah Aku bilang Kita rinyu Kan juga Mempermainkan Thomas Kalau seandainya Dia nggak murid Kenapa nggak dari 2 bulan Mintanya saya Di extend 3 bulan Aku nggak mau Karena 3 bulan extend Takutnya Nggak bisa turun Visa Oke Aku udah Maksud gini aja Sammen nggak perlu Bercerita Yang dowo Sekarang gini aja Menjelang 42 hari Dari tanggal 7 Kurang 41 Kurang 40 Kurang 39 Kurang 35 Sammen break aja Itu sudah Sudah sama artinya Sammen finish Yang jelas tapi Tapi ingat Bahwa Kalau majikan Belgedes Itu bisa ngasih catatan Gitu loh Sammen 42 hari Menjelang Tanggalnya finish Sammen sudah Sudah dianggap finish Gitu loh Paham nggak Itu ada aturannya Gitu Jadi sebenarnya Keluarnya Dari tempatnya majikan Itu kesepakatan Sebenarnya Oh jadi Intinya Kalaupun Tanggal Aku harus keluar Tanggal 7 Ngikutin Apa maunya dia Tidak 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 Masalah Tetap Bisa dapat Majikan Sammen Bisa milih-milih Majikan Juga Tapi dengan Cara online Dan apapun Tapi kalau Sammen Bersih kukuh Saya mau keluar Sebelum tanggal 7 Ya sudah Sammen hitung mundur Selepas 42 hari Jadi Satu bulan Lebih 12 hari Menjelang 40 hari Menjelang 30 hari 39 hari 37 Sammen Sebenarnya Sudah dinyatakan Finish Jadi Tidak usah Khawatir Jadi Kalau tidak Break saja Tapi di Tanggal-tanggal Itu Cuman Ya itu tadi Nanti Rekodnya Catatan Tapi sekali lagi Kalau sudah Mendekati Finish Tidak ada Masalah Karena sekarang Banyak Menjelang Finish Majikan itu How my fun Bisa dipanggil Ini contohnya Mas Om udah mau Finish Ikut 6 tahun Tapi Dia Ngasih tau Ke saya Nggak Renew Sebenarnya Kalau dia Mau nggak Renew Dia Wajib Bayar Long Service Ya mas Emang dia itu Harus wajib Ngasih aku Dia itu ya Mas Waktu itu Dia bilang Ke aku Yang Kontrak Kedua Kalau kamu Mau Renew Aku kasih Kamu Uang Yang katanya 5 tahun Dapat uang Tambahan Bonus Dia bilang gitu Kan Tak kasihin Kamu Kalau kamu Udah selesai Kerja sama Aku 6 tahun Setelah Itu Aku bilang Oke Emang Nggak ada Tertulis Di Buku tulis Ibaratnya Nggak ada Bukti Di atas Hitam Di atas Putih Aku Cuman bilang Iya Aku tak Renew Karena Kamu Masih butuh Aku Aku Masih butuh Pekerjaan Dia Oke Aku selama Ini Nggak Ngomong Mas Karena Takutnya Majikan Itu Nginterminate Aku Sewaktu Waktu Ketika Menanyakan Soal Ini Kalau Dia Nginterminate Sewaktu Waktu Intinya Kan Samen Harus Bertahan Di Nginterminate Waktu Sampai Benar Benar 6 Tahun Jadi Kalau Samen Dapat Duit Tenang Saja Samen Dapat Duit Nah Sekarang Mau Milih Duit Apa Mau Milih Jengah Samen Sudah Tinggal Di Depan Ini Garis Finish Garis Finish Keberhasilannya Samen Sudah Di Depan Jadi Samen Lodok Di Lapang Dodo Dilebar Sedikit Lodok Ditenang Pikir Gitu Kalau Masalah Majikan Itu Simple Asalkan Kalau Samen Memang Mau Milih Dari Sekarang Nyariknya Tapi Kalau Samen Ya Sudahlah Aku Bekerja Model Apa Aku Oke Nggak Ada Masalah Nah Itu Lebih Enak Lagi Jadi Sudah Rezeki Samen Ini Sudah Di Ambang Mata Tinggal Sak Sebenarnya Nggak Samen Itu Sudah Menang Samen Sudah Menang Lewat Dari 40 hari 40 Sita hari Terserah Samen Mau Tangiawan Dengamuk Meter Meter Sudah Hukum Sudah Berpihak Kesampaian Dia ingin Terminit Dan 6 tahun Ini Saya bilang Sekali lagi Kalau majikan Kayak gini Aku nggak ngerti Majikan Goblok Apa majikan Terlalu Kaya Jarang orang Mau ngasih Long service Gara-gara Sampainya Di Interminit Jadi Interminit Itu Sebuah kerugian Kalau dia 6 tahun Bahkan 7 tahun 8 tahun Itu Interminit Terugian Makanya Samen Dibikin Tidak Nyaman Supaya Samen Break Setelah Sebelum 42 hari Kalau Samen Break Hari 45 46 Wah Dia ketawa Bahagia Nggak harus Bayar long service Paham nggak Jadi Sekali lagi Samen ini Sudah Menang Sudah Di depan Samen itu Dari Samen Habis Sinis Aku keluar Dari rumah Ini Aku bilang Gitu Tapi Kalau Aku Dikasih Ijin Biarkan Aku keluar 14 hari Mem Kalau Dibolehkan Mau keluar 14 hari Sebelumnya Dia Malah Marah Marah Mas Ya Udah Dia Nggak Percaya Apa-apa Ya Itu Aku Nggak Bisa Ngomong Apa-apa Cuma Aku Baru Kasih Saran Loh Mas Dia Langsung Nggak Terima Sebentar Ini Samen Yang Dikeluarin Tidak Butuh Iya Yang Nggak Butuh Padahal Dia Yang Bilang Dia Yang Nggak Butuh Berarti Yang Nggak Mau Rinyu Dia Kan Atau Samen Yang Nggak 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 Mas Kalau Dia Nggak 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 Hak Gitu Dia Berhak Dia Kewajibannya Dalam Membayar Long Service Kesamen Karena Sudah Tidak Menggunakan Samen Lagi Ini Menurut Aku Majikan Yang Aku Bilang Pekok Pinter Enggak Karena 6 tahun Dia Nggak Butuh Samen Bayar Long Service 16 Sekian Kalau Hitungannya Gaji 473 Kalau 463 Lebih Sedikit Lagi Makanya Samen Nggak Usah Panik Slow Tenang Gitu Cari Majikan Pokoknya ini Saya cari Majikan Kalau Sudah Dapat Di Proses Saya keluar Saya keluar Nanti Setelah Keluar Satu Minggu Kalau Dia Nggak Menyelesaikan Tanggung Jawabnya Samen Kelebor Gitu Makanya Dia Cuma Mempersulit Saya Makanya Dia Alasan Ini Nggak Tahu Nggak Tahu Gitu Sebentar Bukan Mempersulit Jadi Membuat Samen Nggak Nyaman Break Jadi Dia Nggak Kehilangan Uang Bisa Dipahami Iya Makan Waduh Orang Di Tahun Tahun Saya Ikut Bukan Saya Banyak Yang Kayak Itu Sekarang Mbak Banyak Samen Nonton Konten Berapa Kali Bahkan Yang Mengingkari Janji Majikan Itu Banyak Banget Mengingkari Janji Aku Sempet Ini Soal Long Servi Sebenarnya Aku Selalu Berpikir Itu Rezeki Rezekinan Karena Kalau Itu Tergantung Dari Hati Majikan Meskipun Dituntut Kalau Hatinya Majikan Tidak Bergerak Kita Mau Tidak 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 Membutuhkan Kita Wajib Selama Pekerjaan Kita Itu Lima Tahun Lebih Dari Wajib Long Servis Itu Wajib Diberikan Jadi Term And Condition Ngerti Tidak Jadi Ada Sesuatu Yang Mewajibkan Majikan Itu Membayar Long Servis Yang Pertama Majikan Meninggal Dan Majikan Yang Tanda Tangan Dia Meninggal Ahli Waris Harus Bayar Itu Lewat Dari Lima Tahun Kemudian Samen Sakit Dinyatakan Oleh Dokter Atau Rumah Sakit Setempat Bahwa Samen Samen Dapet Long Servis Terus Yang Ketiga Samen Masa Pension Di Atas 65 Tahun Itu Samen Sudah Melewati Masa Lima Tahun Bekerja Umur Samen 65 Nah Itu Kesepakatan Kalau Samen Kalau Dia Mempekerjakan Orang Lanjut Usia Ya Kena Dia Jadi Dia Harus Membayar Long Servis Itu Dan Harus Memberhentikan Samen Untuk Tidak Bekerja Lagi Karena Usia Terus Yang Berikutnya Adalah Relocation Atau Kemudian Bangkrut Di Tahun Ke Enam Dan Ketujuh Dia Bangkrut Dia Tidak Membutuhkan Samen Itu Artinya Sebenarnya Dia Tidak Membutuhkan Samen Lagi Balik Ke Peraturannya Kalau Tidak Membutuhkan Itu Dia Wajib Membayar Long Servis Jadi Long Servis Itu Bisa Menjadi Kewajiban Tapi Term And Kondisi Ada Sarat Sarat Termasuk Samen Ini Samen Gak Arep Samen Gak Bayang Tapi Setelah Samen Ngomong Sama Saya Kalau Samen Dia Tidak Memperpanjang Tidak Minta Renew Lagi Dia Wajib Membayar Long Servis Itu Juga Aku bisa Menuntut Ya Bisa Kalau Tidak Kan Cani Syukur Aku Ditukok Kopi Ditukok Wedang Enak Kewajiban Saya Saya Gak Pikir Hasil Itu Saya Cuman Berpikir Bahwa Orang Orang Yang Kayak Samen Ini Orang Orang Yang Utun Orang Orang Yang Niat Itu Mau Disakiti Sama Mereka Aku Juga Nanya Mas Kebanyakan Arek Arek Itu Kalau Finish Kontrak Pasti Dia Minta Anu Kemajikannya Dua Minggu Aku Keluar Mem Kan Kemajikan Pasti Bilang Iya Gitu Karena Mereka Mungkin Tau Kita Itu Bisa Keluar Dua Minggu Sebelumnya Nah Ini Majikan Gu Ini Pura-pura Goblok Ya Mas Bukan Pura-pura Goblok Dia Memang Goblok Kalau Menurut Saya Udah 6 Tahun Dia Nggak Ngerinyu Sampai Anu Bayar Long Service Loh Dia Kena Doble Dia Nanti Kalau Mau Cari CC Baru Lagi Terus Bayari Long Service Lagi Sampai Rugi Cari CC Lagi Ya Nggak Apa Ya Duitnya Kan Dikasihkan Sampean Maksudnya Gini Jadi Sekali Lagi 1001 Orang Yang Sudah Diambang Mata Di posisi Kemenangan Sampai Ini Sekali Lagi Aku Bilang Sampai Ini Tidak Semenderita Teman Kalau Keluar Dua Minggu Sekali Lagi Kalau Memang Majikan Nggak Ngasih Sampai Keluar Dua Minggu Dia Wajib Juga Bayar Uang Cuti Tahunan Sampean 14 Hari Itu Juga Jadi Duit Kita Bukan Berpikir Masalah Uang Kita Berbicara Tentang Mas Aku Menderak Aturan Jadi Kita Tidak Berbicara Tentang Masalah Uang Tapi Peraturan Hongkong Itu Sampean Ada Di pihak Yang Menang Bisa Dipahami Makanya Aku Berani Ngomong Ke Majikan Aku Minta Keluar Dua Minggu Sebel Karena Itu Emang Ada Aturan Juga Mas Kalau Tidak Ada Aturan Aku Tidak Berani Ngomong Kan Dikiranya Saya Ini Sama Saya Nge Break Enggak Kalau Lewat Dari 42 Hari Sampean Tidak Nge Break Hitungannya Finish Cuman Kayak Gini Kalau Dia Mau Ganti Uang Cuti Dibayar Full Artinya Sampean Keluar Di Tanggal Yang Tertera Tapi Kalau Dia Tidak Mau Bayar Sebelum Tanggal Yang Tertera Itu Sebagai Ganti Cuti Itu Kalau Bicara Dua Minggu Sebelum Hari H Persoalannya Disitu Sampean Ini Termasuk Orang Orang Yang Lugu Orang Majikan Yang Terminiti Orang Soal Ini Mas Pernah Aku Mau Renew Kontra Yang Ketiga Ini Sebelumnya Harus Satu Bulan Harus Sudah Mulai Proses Renew Majikan Malah Bilang Ke Saya Katanya Aku Renew Pas Tanggal Tujuh Ya Aku Bilang Loh Tanggal Tujuh Itu Bukan Renew Mem Nanti Saya Jadi Over Stay Aku Bilang Gitu Seharusnya Satu Bulan Sebelumnya Itu Harus Diproses Karena Visa Itu Tidak Turun Sehari Dua Hari Mem Aku Tidak Ngerti Tak Pikir Tanggap Itu Kamu Harus Baru Renew Kontra Mem Tidak Mem Aku Bilang Dia Dia Itu Tidak Tau Apa Dia Itu Sengaja Tidak Sengaja Tidak Tidak Yang Ketiga Ini Pas Aku Bilang Renew Sama Dia Ngomongnya Gitu Yang Sebelumnya Tanggal Berapa Tanggal Yang Kedua Itu Aku Bulan Februari Tanggal Tujuh Atau Tanggal Lapan Aku Masukin Ke Agent Nah Ini Yang Ketiga Ini Awalnya Dia Bilang Renew Aku Kan Sudah Punya Agent Berubah Pikiran Katanya Mau Di Estan Aja Tiga Bulan Alasan Gak Terima Lagi Cece Mau Pindah Rumah Dan Yang Dia Bilang Anakku Udah Gede Gede Gini Aku Bilang Yaudah Kamu Gak Mau Mem Emangnya Kalau Aku Di Estan Aku Gak Mau Keluar Ya Aku Keluar Loh Ya Masih Gak Terima Mau Gak Terima Orangnya Kayak Rasa Sakit Hati Mungkin Aku Cuman Minta Tiga Bulan Kenapa Kamu Gak Mau Ibaratnya Kayak Gitu Ya Kan Aku Cuman Gak Mau Karena Gak Mempersulit Visaku Gitu Kalau Dia Gitu Kan Mempersulit Visaku Mas Sama Aja Gak 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 Jadi Gini Kalau Misalnya Sampai Finish Dia Minta Extend Tiga Bulan Itu Diizinkan Sama Imigrasi Cuman Persoal Sampai Gle Memang Gak Diizinkan Jadi Dia Bikin Surat Untuk Alasannya Apa Itu Masih Diterima Sama Imigrasi Tiga Bulan Persoal Sampai Mau Gak Makanya Dia Gak Mau Kalau Dia Sampai Hire Orang Lagi Dia Rugi Gitu Paham Gak Sampai Dia Harus Mengeluarkan Uang Hire Padahal Dia Cuman Pakai Tiga Bulan Gitu Gitu Gak Makanya Disitu Dia Nyiasati Sampai Dia Urek Bolak Balik Gwesek Kiwotengan Sampai Gak Oleh Gak Oleh Intinya Kan Sebenarnya Dia Tidak Menginginkan Sampai Pergi Sampai Tiga Bulan Kedepan Di Masa Sampai Sampai Dia Benar Cabut Jadi Gak Butuh Ini Sekali Lagi Dimanfaatkan Bukan Bukan Sampai Bukan Dimanfaatkan Menurut Saya Dia Sudah Ketergantungan Sama Sampai Bukan Dimanfaatkan Dia Ketergantungan Sampai Sampai Sekarang Aku Gak Gerti Karena Tipikal Sampai Bukan Ngurus Duit Anak Anak Yang Doyan Sampai Duit Tapi Aku Bayaran Lima Ngewu Ngewu Jadi Tiga Bulan Berikutnya Enak Tapi Kembali Lagi Orang Kalau Sudah Meminta Sama Berani Meminta Sama Majikan Majikan Pasti Kelakuannya Kayak Setan Lagi Kayak Iblis Kayak Karuan Karena Kita Berani Berani Minta Gaji Gede Sama Dia Biasanya Kayak Gitu Karakternya Jadi Dia Merasa Sudah Bisa Membeli Lamb Ini Mengone Kayak Gitu Jadi Pada Prinsipnya Sampai Ini Sudah Menang Sudah Jelas Dia Mau Relocation Relocation Tapi Waktunya Gak Pas Sampai Selesai Finish Tapi Nunggu Setelah Tiga Bulan Dia Relocation Nah Disitu Itu pun Lucu Dia Kan Aku Nanya Kenapa Kok Pindah Itu Tataan Pindah Kemana Dia Bilang Masih Bilang Tapi Dia Bilang Sudah Mau Pindah Kalau Pindah Itu Harus Ada Planning Mas Dia Tidak Tidak Setelah Dia Ngomong Visa Samen Harus Mahami Itu Urusan Pribadinya Majikan Tapi Sekarang Banyak Orang Hongkong Yang Memang Sudah Kepingin Pergi Dari Hongkong Salah Satunya Adalah Majikan Sampai Jadi Sudah Banyak Mbak Tidak Sedikit Orang Hongkong Sudah Mulai Tidak Nyaman Dengan Peraturan Baru Dengan HH Yang Baru Makanya Sekali Lagi Kita Fokus Di Urusan Kita Saja Sampai Sudah Menang Jadi Kalau Samen Kebetul Pengen Nomet Atau Semuanya Tahan Sampai 6 tahun 5 tahun Kuat Masa Beberapa Hari Sampai Aku Terus Tidak Mas Mas Aku Ngeten Minggu Harus Kalah Harus 6 tahun Aku Pertahan Gitu Gitu Dan Nanti Setelah 2 Minggu Segera Setelah Suratnya Selesai Samen Tunggu Kalau Long Service Tidak Tidak Dia Turunkan Terus Cuti Juga Tidak Turunkan Kita Langsung Kelebor Gak Apa Sampai Gini Mas Jadi Aku Itu Kalau Hitung Itu Satu Dari Long Service Yang 6 tahun Terus Tiket Terus Sama Gaji Satu Bulan Maksudnya Terakhir Gaji Terus Sama Itu Tahunan Itu Ya Cuti Tahunan Samen Dapet Karena Samen Gak Cuti Tiket Yang Dulu Sudah Dihitung Apa Belum Semuanya Sudah Dikasih Yang Cuti Yang Kedua Itu Sudah Diganti Duit Tiket Sama Tahunannya Sudah Dibayar Berarti Tinggal Tinggal Yang Terakhir Tidak Tidak Sama Gak Dua Ake Pindah Kemajikan Baru Untuk Untuk Urusan Ini Karena Sekali Lagi Majikan Memang Benar Benar Mau Relocation Relocation Jadi Relocation Orang 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 Hongkong Itu Bukan Orang Hongkong Manusia Semuanya Ada yang Citing Citing Itu Namanya Lici Selalu Ada yang Makanya Kita Harus Paham Harus Paham Kita Harus Paham Jadi Tidak Ada Urusan Dengan Apapun Kalau Dia Tiga Bulan Lagi Setelah Sama Finish Dia Mau Pindah Dia Sangat Tergantung Sama Sampaian Tapi Dia Bingung Ngakal Sampaian Sampaian Orang Orang Sampaian Notabene Yang Ibarat Strong Yang Harus Sebenarnya Dicontoh Sama Teman Teman Yang Ada Di Luar Sana Yang Tipikal Sampaian Ini Sampaian Mempertahankan Aku orangnya Tahan Ibarat Tahan Itu Gini Aku Ikut Majikan Ini 6 Tahun Terus Terang Makanku Tidak Terjaga Aku Tuh Semua Itu Cari Sendiri Tapi Aku Tidak Pernah Komplain Ke Majikan Karena Aku Merasa Cuman Makanan Kalau Saya Masih Bisa Beli Ibarat Nasi Sama Sayur Saya Cari Masalah Kalau Itu Bisa Membuat Saya Lebih Susah Untuk Bekerja Saya Lebih Baik Diem Dia Kasih Saya Enggak Kasih Saya Diem Ikut Pesta Orang Makan Saya Enggak Dikasih Saya Diem Sampai Teman Ngomong Ke Dia Kenapa Cicimu Enggak Dikasih Makan Dia Bila Ciciku Udah Ada Makan Sendiri Padahal Saya Enggak Ada Makan Saya Cuman Diem Ya Mau Gimana Majikan Udah Belang Gitu Saya Juga Nggak Mau Ngejelek Jelekin Orang Di Depan Teman Temannya Ya Saya Ngalah Saya Lebih Baik Apa Ada Yang Makan Nggak Ada Yaudah Nggak Makan Gitu Nggak Mau Ngemis Ngemis Kemajikan Memangku Dikasih Makan Dilihat Banyak Orang Mempermalukan Orang Nggak Mau Saya Mas Orang Cuman Makan Kenapa Nggak Ada Saya Makan Nggak Ada Ya Udah Pagi Saya Masih Bisa Kerja Saya Nggak Permasalahin Gitu Nggak 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 Ini Mas Makan Itu Nggak Nggak Dikasih Makan Barang Selalu Babi Terus Mas Jadi Ada Prinsip Ada Beberapa Prinsip Prinsip Dimana Prinsip Itu Tidak Semua Orang Bisa Tahan Dengan Prinsip Itu Tapi Kan Samen Punya Prinsip Sekali Lagi Aku Nggak Mau Kakao Can Karena Orang Sini Kalau Sekali Kita Dibikin Kakao Can Dia Semakin Mano Aku Rasa Makin Ini Membuat Kita Semakin Berat Karena Orang Sini Nggak Mau Disenggol Nyinggol Nggak Apa Tapi Nggak Mau Disenggol Orang Sini Itu Kan Gitu Tapi Sekali Lagi Ada Kondisi Ada Suatu Keadaan Dimana Kita Nggak Bisa Ngalah Tetapi Ya Kembali Lagi Semuanya Punya Faktor Ada Yang Saya Harus Ngalah Karena Saya Ada Impian Saya Ada Cita-cita Ada Sesuatu Hal Yang Ingin Saya Lakukan Ada Yang Ya Sudah Nggak Apa Ada Yang Aku Nggak Terima Kan Itu Semuanya Karakter Dan Kembali Lagi Dimana Kalau Dilihat Dari Cara Berbicara Dan Kita 28 Menit Berbicara Saya Menilai Bahwa Typical Samen Itu Sebenarnya Ya Sudah Yang Baik-baik Saja Yang Enak Enak Saja Kita Hidup Nggak Usah Cari-cari Yang Susah Yang Aneh Sudah Selesai Sudah Selesai Sudah Kelar Aku Nggak Mau Nambahkan Intinya Cuma Begitu Aja Jadi Nggak Usah Repot Jadi Sekali Lagi Aku Orang Nggak Mau Repot Kalau Selagi Kita Masih Kita Jalanin Kalau Kita Nggak Kuat Ya Pasti Ada Jalanin Lain Itu Aja Intinya Samen Sudah Dari Sekarang Mulai Bersiap-siap Untuk Cari Majikan Kalau Samen Misalnya Nggak Mau Pulang Indonesia Atau Masih Terus Dan Predicate Finish Itu Cari Majikan So Simple Ya Orang-orang Yang Sampen Ini Yang Di Uber Sama Agency Agency Aku Sih Nggak Uber Mau Nggak Moro Dewi Moro Dewi Kan Enak Jadi Saya Kan Nggak Nyari Karena Sekali Lagi Prinsip Saya Ketika Saya Dulu Bekerja Saya Diberikan Prinsip Namanya Ureiro Ureiro Itu Bahasa Jepang Dimana Prinsip Itu Disebut Sebagai Prinsip Terjual Jadi Kita Tidak Menawarkan Sesuatu Atau Kita Tidak Capek-capek Harus Nyodor-nodorin Tapi Bagaimana Kita Punya Kemampuan Makanya Salah Satunya Dalam Buka Konten Memberikan Banyak Informasi Melayani Teman-teman Yang Tidak Ngerti Dan Tidak Paham Jalannya Arahnya Kemana Dari Situ Kan Gusti Alang Delok Waktunya Digendum Ngecebret Kan Kayak Gitu Bener Nggak Jadi Seperti Itu Ibarat Kata Gini Aku Kita Kan Jangan Bikin 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 Orang Susah Pasti Apapun Yang kita Lakukan Semua Serba Susah Karena Membuat Orang Susah Prinsip Prinsip Sampean Jero Prinsip Sampean Dalem Saya Baru Baru Dapat Diskusi Dan Ngobrol Sama Orang Itu Yang Prinsipnya Dalem Banget Gitu Karena Rata-rata Yang saya Jauh Ngomong Nggak 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 Seperti Sampean Punya Prinsip Yang Kuat Punya Karakter Yang Kuat Makanya Tidak Menjadi Persoalan Akhirnya Di 6 Tahun Menjadi Sesuatu Yang Luar Biasa Buat Sampean Dan Ini Pembelajaran Juga Buat Saya Dari Dulu Kalau Udah Ada Niat Pasti Saya Akan Lakukan Dalam Arti Gini Bukan Dalam Arti Dikejar Orang Niat Harus Niat Niat Nggak Bakal Kelakon Istilah Kayak Gitu Aku Kerja Pertama Ke Singapura Itu Awalnya Juga Karena Aku Niat Niatnya Apa Ya Satu Cari Nafkah Aku Punya Anak Nggak Dinafkai Suami Inilah Yang Jadi Motivasi Saya Aku Kuat Enggak Kuat Aku Bisa Enggak Bisa Ya Tak Jalanin Sampai Aku Harus Bisa Finish Itu Aku Satu Satu Kali Kontrak Dua Tahun Itu Ya Cuman Bisa Finish Sampai Satu Majikan Tapi Majikannya Minta Tambah Lagi Mas Karena Saya Udah Terlanjur Calling Visa Di Hongkong Di sini Akhirnya Saya Nggak Mau Ngesel Karena Saya Pikir Kerja Di Hongkong Lebih Bisa Dapat Uang Yang Lebih Ya Saya Mau Nggak Mau Udah Diniatin Ya Nggak Bisa Ngesel Ngesel Yang Di Hongkong Akhirnya Saya Tujuan Kesini Ya Udah Dapat Majikan Saya Kuat Nggak Kuat Ya Harus Sampai Finish Sampai Sampai Akhirnya Saya Nggak Tahu Kenapa Akhirnya Bisa Nambah Nambah Padahal Majikan Udah Nggak Kasih Makan Dari Awal Saya Kerja Tapi Niatnya Nggak Mau Bikin Susah Diri Sendiri Ya Nggak Bikin Susah Orang Lain Ya Harus Visah Finish Mau Empat Tahun Ya Harus Empat Tahun 6 Tahun Ya Harus 6 Tahun Gitu Saya Nggak Mau Ngebrek Ngebrek Ataupun Kalau Kalau Kita Niatnya Harus Finish Gitu Susah Berat Apa Ya Jalanin Gitu Orang Tinggal Selangkah Kok Gitu Ya Corak Kasar Mas Kalau Niat Tambah Berarti Aku Harus Ada Niat Harus Finish Jadi Aku Gitu Niatku 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 Mas Banyak Masalah Yang Apalah Apa Yowish Lah Orif Itu Terima Niatku Niatku Niatku